Anggia, darah 15 tahun itu harus kehilangan ibunya Sri Wahyuni. Jasad wanita yang dicintainya itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kamis 20 November. Kematian wanita cantik 42 tahun itu menarik banyak perhatian. Ditemukan membusuk dalam Honda Freed B136 SRI di pelataran parkir bandara Soekarno-Hatta, Rabu pagi 19 November. Semula jenazah diduga sebagai Anggia. Perkiraan ini terkait ditemukannya kartu pelajar atas nama remaja itu di mobil. Identitas Sri dipastikan oleh Yan Arief Siregar, suami korban yang datang ke RSCM. Aparat Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kematian wanita yang aktif di media sosial itu. Hanya saja penyelidikan terus dilakukan karena telepon genggam dan dompet korban hilang. Polisi juga masih mencari seorang pria berinisial JA untuk dimintai keterangan. Pemuda itu teman dekat korban yang diketahui pergi bersama Sri sebelum ditemukan tewas. Aji Wibowo, Postkota TV, melaporkan dari Jakarta. Aji Wibowo, Postkota TV